Halo, selamat datang kembali. Kali ini kami akan membahas tentang gua kristal. Mari simak videonya. Di Meksiko, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang tak tertandingi. Gua kristal. Gua ini dipenuhi oleh kristal gipsum berukuran besar, termasuk beberapa kristal alam terbesar yang pernah ditemukan. Terletak sekitar 980 kaki atau sekitar 300 meter di bawah permukaan tanah, gua ini terhubung dengan tambang timah, seng, dan perak di Naica, 65 mil atau sekitar 105 kilometer di sebelah tenggara kota Cihuahua. Ditemukan secara kebetulan oleh para penambang pada tahun 2000, ketika mereka sedang mengebor terowongan samping untuk membantu ventilasi di tambang. Begitu mereka memasuki gua, mereka menemukan ruangan yang dipenuhi oleh kristal-kristal besar, berwarna putih susu, dan yang terbesar memiliki panjang lebih dari 37 kaki, atau 11 meter dan lebar 3,3 kaki atau 1 meter. Kristal-kristal ini terbuat dari gipsum selenit, yaitu mineral sulfat, yang terbentuk dari garam-garam yang larut dalam air tanah. Operasi penambangan di Naica dimulai pada tahun 1974, dan beberapa gua yang dipenuhi kristal telah ditemukan, termasuk gua pedang yang bertabur kristal seperti belati dari lantai hingga langit-langit. Namun, gua kristal sejauh ini merupakan yang terbesar, membentang sepanjang 360 kaki atau sekitar 110 meter, dengan volume maksimum 210 ribu kaki kubik. Gua ini berada di garis patahan, dan di atas reservoir magma, yang terkubur 2 hingga 3 mil, atau 3 hingga 5 kilometer di bawah Naica. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma naik dari ruang ini, memaksa air yang kaya mineral ke atas, melalui retakan di batu. Air panas membuka gua-gua di batu kapur, dan membentuk endapan yang mengkristal selama ribuan tahun, saat mendingin secara perlahan. Suhu kemudian stabil pada sekitar 136 derajat Fahrenheit, atau sekitar 58 derajat Celsius, menciptakan kondisi ideal bagi kristal gipsum untuk tumbuh menjadi raksasa dari mineral yang disebut anhidrit. Meskipun kondisi di gua ini sempurna untuk kristal, namun sangat berbahaya bagi manusia. Suhu tetap sama setelah air surut, tetapi kelembaban mencapai lebih dari 90%. Pada tingkat kelembaban ini, berkeringat tidak memiliki efek pendinginan pada tubuh. Akibatnya, orang memerlukan perlindungan yang tepat untuk tinggal di gua lebih dari 10 menit. Berjalan di antara kristal-kristal juga berbahaya, karena permukaannya licin dan sangat berempun, sehingga membuatnya sangat licin. Meskipun mempesona, gua kristal tetaplah tempat yang misterius dan mematikan, menampilkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi menuntut kewaspadaan ekstra dari manusia yang ingin menjelajahinya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.